Intro Inilah rangkuman karakter Zeus dari keputusan dan kebijaksanaannya saat masih remaja hingga setelah menjadi Raja Dewa Olympus. Peduli Yep, Zeus itu ternyata sangat peduli loh, terutama dengan saudara kandungnya. Hal ini dapat kita lihat dari kisah Zeus waktu masih muda yang ingin membebaskan saudara-saudaranya yang telah dimakan Kronos ayahnya. Walaupun yang dia hadapi adalah Kronos sang penguasa Titan, Zeus tetap maju tak gentar untuk membebaskan saudara-saudaranya. Walau nyawa Zeus sebagai taruhannya, Zeus harus berlatih mengasah kekuatannya bertahun-tahun untuk menyiapkan diri bertarung dengan Kronos dan membebaskan saudaranya. Dan akhirnya Zeus bisa mengeluarkan saudara-saudaranya dari perut Kronos dengan memberikan ramuan untuk diminum Kronos. Lalu dengan sigat membawa pergi saudara-saudaranya ke tempat yang aman dan bersiap untuk memulai perang yang sesungguhnya melawan Kronos dalam perang Titanomachi. Tidak Serakah Setelah memenangkan perang Titanomachi, Zeus tidak memimpin dunia ini sendirian. Dia membagi dunia menjadi empat dunia dan dibagikan hak kekuasaannya kepada saudara-saudara dan pihak yang telah membantunya dalam perang. Zeus menjadi penguasa dunia langit dan surga termasuk di dalamnya gunung melingkus yang terletak di atas langit. Poseidon menjadi penguasa dunia laut, sungai, dan danau. Bades menjadi penguasa dunia bawah atau dunia kematian, tempat bagi arwah manusia atau makhluk yang sudah meninggal. Yang terakhir, dunia manusia atau bumi dikuasai oleh Dewi Gaia, nenek dari Dewa Zeus, yang menolong dan memimpin Zeus saat muda sampai perang Titanomachi selesai. Tegas Zeus terkenal sangat tegas kepada para manusia yang telah berbuat dosa dan mengolok-ngolok para Dewa. Zeus menciptakan harpi manusia burung dari badai untuk menculik dan menghukum manusia yang telah berbuat dosa dan mengolok-ngolok Dewa. Manusia yang diculik oleh harpi tidak akan pernah kembali. Mereka ada yang dihukum dengan kesakitan yang tiada akhir atau dimasukkan ke penjara tertarus. Pemaaf Meski wajahnya Zeus terlihat garang karena bewoknya yang tebal, ternyata Zeus adalah dewa yang pemaaf terutama untuk saudara-saudaranya. Taat Poseidon dan Hera, kakak laki-laki dan kakak perempuannya, melakukan kudeta terhadap Zeus dengan dibantu neneknya Dewi Gaia, Zeus tidak menjebloskan mereka ke penjara tertarus. Tapi cuma menganggap mereka telah dimanipulasi pikirannya oleh Dewi Gaia. Biasanya kalau ada yang menentang kekuasaan Zeus, mereka akan langsung dijebloskan ke penjara tertarus, seperti Kronos dan para Titan. Poseidon yang kalah saat melakukan kudeta tidak dihukum atau dikutuk oleh Zeus. Tapi Karibdis, anaknya Poseidon dan Gaia, dikutuk menjadi monster laut yang memiliki rasa haus yang luar biasa. Sehingga dia harus meminum air laut dengan jumlah yang sangat masif untuk meredakannya. Tau terima kasih Zeus sangat menghargai jasa-jasa orang atau makhluk yang membantunya. Kita bisa tahu saat Zeus berduka atas kepergian Pegasus sang kudal terbang legendaris. Di Gunung Olimpus, Pegasus bertugas untuk membawa senjata petirnya Zeus saat berperang. Saat Pegasus meninggal, Zeus menyemayamkan jasadnya ke langit dan diubah menjadi konstelasi rasi bintang Pegasus. Hal yang serupa juga dilakukan terhadap pelayarnya yang setia dan teman ngobrol Zeus saat senjata, yaitu Ganymite. Saat Ganymite meninggal, diracun oleh Hera, Zeus juga menyemayamkan jasadnya ke langit dan diubah menjadi konstelasi rasi bintang Aquarius. Strategik Sepertinya, kemampuan strategik memang mutlak harus dimiliki oleh seorang Zeus, sang Raja Dewa Olimpus. Kemampuan ini saya lihat saat Zeus memutuskan untuk menikahkan Aphrodite dengan Hephaistos. Semua dewa sebenarnya tidak setuju dengan keputusan itu. Tapi, Zeus sangat memahami bahwa para dewa ini sangat menginginkan Aphrodite untuk menjadi istrinya dan siap baku hantam untuk merebutkannya. Hanya satu dewa yang tidak terlibat, yaitu Hephaistos. Karena itulah, Zeus memilih Hephaistos menjadi suami Aphrodite, supaya atmosfer persaingan dan resiko perang antar dewa gara-gara merebutkan wanita tidak terjadi. Walaupun pada akhirnya, pernikahan Aphrodite dan Hephaistos kandas di tengah jalan. Paling tidak para dewa tidak jadi berperang satu sama lain. Hanya untuk merebutkan siapa yang paling berhak menjadi istri Aphrodite. Penengah Penengah yang saya maksud adalah saat ada keputusan yang dilemati, Zeus selalu menggunakan metode win-win solution. Seperti saat dimeter, istri keempat dari Zeus bersedih karena anaknya Persevioni hilang dan ternyata diculik sama Hades. Saudara tertua dari Zeus. Karena Hades jatuh cinta dengan Persevioni. Nah, kan? Bingung mau memihak yang mana? Mau memihak istrinya atau kakaknya? Ditambah lagi, si Persevioni juga jatuh cinta sama Hades dan tidak ingin ibunya sedih. Akhirnya, Zeus memutuskan jalan tengah terhadap permasalahan ini. Yaitu selama satu tahun, enam bulan, Persevioni harus bersama ibunya dan enam bulan sisanya Persevioni harus bersama Hades. Walaupun agak berat, akhirnya dimeter setuju dengan keputusan itu. Kejadian ini menyebabkan terjadinya musim semi dan musim dingin di dataran Yunani. Saat Persevioni bersama dimeter, musim semi akan berlangsung. Dan saat Persevioni pergi dari dimeter, mendadak musim langsung menjadi musim dingin. Perubahan musim ini tergantung dari suasana hati dimeter. Karena saat sedih, dimeter tidak mau memberikan berkah untuk tanah pertanian di dunia.